Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel YouTube KandaData kali ini karena data akan membagikan video tutorial mengenai perbedaan mendasar kapan kita menggunakan analisis regresi dan kapan kita menggunakan analisis korelasi latar belakang mengapa regresi dan korelasi banyak digunakan bahwa analisis regresi dan korelasi merupakan teknik analisis yang paling sering digunakan tidak hanya saja oleh peneliti mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsi tesis dan disertasi serta praktisi Umumnya dari peneliti mahasiswa dan praktisi ini berusaha untuk mengkaitkan antara dua hal fenomena dan kejadian apakah ada pengaruhnya dan apakah ada hubungannya Sesuai dengan judul yang disampaikan bahwa kapan kita menggunakan regresi dan kapan kita menggunakan analisis korelasi untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami secara konsep mengenai perbedaannya bagaimana perbedaan antara regresi dan korelasi bahwa regresi perbedaannya yang pertama tujuannya adalah mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain jadi sifatnya ini adalah satu arah misalkan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y jadi belum tentu variabel berpengaruh terhadap variabel X jadi X arah ke Y kemudian apa bedanya dengan korelasi kalau untuk korelasi disini tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel jadi sifatnya dua arah jadi misalkan X1 dengan X2 dari sisi X1 dan dari sisi X2 arahnya itu tetap memiliki korelasi atau hubungan kemudian untuk regresi disini dibagi menjadi dua ada regresi linier dan ada regresi non-linear sebagian besar penelitian-penelitian riset-riset yang digunakan ini menggunakan regresi linier ya jadi lebih banyak jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan deskripsi tes dan risetasi banyak yang menggunakan prinsip-prinsip regresi linier jadi untuk regresi linier ini dibagi menjadi dua yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dimana regresi linier sederhana ini adalah terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen sedangkan untuk regresi linier berganda terdiri dari lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen regresi linier sini harus memenuhi asumsi agar estimasinya blue atau base linear and bias an bias estimator ya jadi untuk regresi selesai linier jika video ini bermanfaat silakan like and subscribe kemudian apa yang perlu kita ketahui untuk yang korelasi bahwa disini untuk uji korelasi disini umumnya digunakan untuk menguji kekuatan hubungan arah hubungan dan signifikansinya dalam analisis korelasi perlu memperhatikan skala data ya untuk perbedaan skala data nominal ordinal interval dan rasio silakan tonton di video kandadata yang setelah saya upload jadi disini untuk contoh disini misalkan korelasi product moment dapat digunakan untuk yang skala data rasio kemudian untuk korelasi rengspirmen dapat digunakan untuk skala data ordinal jadi tadi yang Pearson product moment ini rasio untuk data yang kuantitatif korelasi rengspirmen digunakan untuk data jenjang ordinal ya data tingkatan ordinal kemudian secara lebih spesifik disini saya berikan contoh untuk regresi linear seterhana dan regresi linear berganda seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa disini untuk regresi linear dengan menggunakan metode OLS ordinary least square ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi atau sering sebut dengan aja uji asumsi klasik ya misalkan ada uji multikulineritas heteroskedastisitas kemudian auto korelasi ya untuk data time seriesnya normalitas dan sebagainya jadi disini tadi untuk sederhananya hanya ada variable independennya satu yaitu X1 jadi disini untuk variable persamaan regresi linear sederhana walaupun regresi linear berganda disini ada coefficient yaitu coefficient intercept atau B0 dan ada coefficient estimasi regresi yaitu b1 X1 kemudian kalau yang berganda bisa saja X1 b1 X2 b2 b2 x2 b3 x3 dan seterusnya dan disini ada eh disturbance errornya ya jadi ini untuk eh persamaan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda jadi ini adalah persamaan tunggal ya karena ada lagi persamaan simultan yang membedakan dengan persamaan tunggal kemudian untuk yang korelasi di sini bahwa dalam analisis korelasi baik korelasi sederhana korelasi berganda maupun parsial nilai korelasinya berkisar antara satu sampai dengan min satu ya jadi kalau satu ini adalah positif min satu adalah negatif semakin mendekati satu maka keeratan hubungan antar variable yang diamati semakin kuat sebaliknya semakin mendekati nol menunjukkan bahwa keeratan hubungan antar variable yang diamati semakin lemah jadi hasil analisis korelasi dapat penilai positif dan dapat penilai negatif yang saya sampaikan tadi ya nilai positif atau negatif dalam analisis korelasi hanya menunjukkan arah hubungan apakah hubungannya searah atau berlawanan jadi kalau positif artinya hubungan kedua variable yang kita korelasikan artinya searah misalkan jika variable X1 meningkat X2 ya cenderungnya akan meningkat sebaliknya jika itu bernilai negatif artinya hubungannya berlawan berlawanan arah atau terbalik jadi misalkan kinerja yang satu meningkat kemudian misalkan dengan motivasi ternyata menurun dan seterusnya jadi tergantung dari yang analisis yang kita gunakan jadi itu dari yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kapan sebaiknya kita menggunakan regresi dan kapan menggunakan korelasi dan di korelasi pun ada yang datanya kuantitatif pada yang kualitatif memperhatikan skala datanya di regresi juga sama kita memperhatikan skala datanya jadi nanti juga ada regresi di niat yang biasa juga kalau kita variable dependennya menggubungkan skala rasio ada yang namanya regresi logistik ya mungkin nanti di video-video berikutnya akan coba kita bahas demikian video tutorial dari kanda data semoga bermanfaat silakan like comment and subscribe dan share pada teman-teman channel yang lain supaya kebaikan ini bisa bermanfaat untuk yang lain sampai jumpa di video-video kanda data berikutnya salam salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton s gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.